Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lebong tahun 2023 ini tidak menyelenggarakan Musabakoh Tilawatilquran atau MTK. Selain karena minim anggaran, Pemkap Lebong juga mengaku penyeleksian peserta MTK bisa dilakukan dengan berbagai cara tanpa harus ada MTK. Dijelaskan Kabak Administrasi Kesra Sedda Kabupaten Lebong Rizkal Effendi, pihaknya sudah mengagendakan seleksi Tilawatilquran atau STK pada awal tahun 2024 mendatang. STK dilakukan untuk mencari bibit yang akan diberangkatkan mengikuti MTK tingkat Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara pertengahan 2024 mendatang. Rizkal juga mengatakan selain dari STK, Pemkap juga akan memanggil kembali kontingen yang berlagak pada gelaran MTK Provinsi tahun 2022 lalu. Seluruh peserta yang dipanggil akan menjalani training center atau pemusatan latihan selama 2 bulan sebelum turun pada ajang MTK tingkat Provinsi Bengkulu. Tidak semua cabang akan diikuti peserta dari Kabupaten Lebong karena cabang MMIK, Tafsir, dan HOT dipastikan absen. Setelah tahun depan kita akan melaksanakan MTK itu sesuai dengan ini, kita tes dulu mereka yang akan kita ikuti ke Kempulu Utara nanti. Harapan kita semoga apa yang kita lakukan nanti sesuai berjalan dengan apa yang kita inginkan. Kalau untuk pesertanya artinya yang ikut di seleksi di Provinsi kemarin atau kita seleksi ulang.